Sementara itu harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional kini tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga daging ayam akibat kurangnya pasokan DOC atau bibit ayam ke para peternak, serta harga pakan yang terus mengalami kenaikan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga daging ayam kini dikisaran harga Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam terjadi dikarenakan kurangnya jumlah pengiriman DOC atau bibit ayam. Harga DOC kini dikisaran Rp6.000 hingga Rp7.000. Selain harga DOC, kenaikan harga ayam di pasaran juga diakibatkan oleh kenaikan harga pakan. Harga pakan sebelumnya Rp6.200 kini menjadi Rp6.700 per kilogram. Ada masalah apa? Sehingga kami juga ke lapangan. Daging ayam pedaging ternyata permasalahannya adalah ini pertama dari DOC. DOC yang didapatkan oleh para petani itu kualitasnya kurang begitu bagus dan harga DOC juga sudah mahal. Selain itu juga karena distribusi DOC ke petani juga kurang begitu bagus juga tidak terlalu banyak. Sehingga ini sedangkan permintaan pasar banyak. Para peternak selain mengeluhkan tingginya biaya produksi juga hasil panen ayam yang turun hingga 20%. Tapi dengan produktivitas turun, kemudian risiko ayam sakit juga tinggi. Karena kualitas DOC tadi, terus harga pakan naik, harga DOC naik. Itu kalau ayamnya sehat saja, ayam sehat biaya produksi sudah naik sekitar 20-an. Tapi kalau ayamnya sakit, bisa rugi juga bahkan. Jadi harga bagus bukan berarti peternak untung ya. Para peternak berharap harga pakan serta stok DOC bisa kembali stabil, sehingga tidak merugikan para peternak ayam, terutama para peternak berskala kecil. Rezitya Prasaja, Bandung TV